Tiara Wesi Aji Nanti menggunakan sea aluminium warna putih lebar 3 inci Lalu setelah dipotong spekot dan tiang shreddingnya Ujung tiang aluminium kusennya kita pasangi spekot dengan di bur mata bur 3 mili dan di repat Gunanya spekot ini untuk menyambung sudutnya kusen aluminium Selanjutnya kita rangkaikan bahan kusen yang sudah dipasangi spekot Sebelum di bur pastikan potongan miring 45 derajatnya betul-betul pas dan rata Setelah rata di bur lalu di repat Karena mintanya konsumen potongannya 45 derajat tidak mau dipotong lurus Jadi kita membuatnya potongan 45 derajat Dan ini sea aluminiumnya ditaruh kayu rapat fungsinya untuk skru tempat engsel pintunya Biar skru engsel pintunya lebih kuat untuk menahan pintunya nanti Setelah itu kita cetak untuk daun pintu kamar mandinya Ini tiang shreddingnya yang sudah dipotong miring 45 derajat Kita pasangi spekot Spekotnya kita pasang di ujung tiang shredding di bur juga di repat Setelah itu dimasukkan di cetak antara tiang shredding dan di bur terus di repat Waktu pemotongan tiang shredding harus betul-betul sama Supaya kalau dicetak daun pintu kamar mandinya ini betul-betul presisi Yang baru bergabung dengan kami silahkan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini makin berkembang lebih baik lagi Dan juga bunyikan lonceng notifikasinya Terima kasih Setelah siap kita cetak daun pintunya Kita pasang engselnya kita ukur 25 atau 20 cm dari atas atau bawah Dari ujung tiang shredding mengikuti selera sobat kreatif semua Lalu engselnya di bur juga di repat untuk ke tiang shredding atau daun pintunya Setelah siap daun pintunya diukur kacanya Lalu kaca esnya 0,5 mm dibotong dan disekot light corak sambu putih untuk bagian luar pintunya Dan dimasukkan ke tiang shredding pintunya Tiang shredding dibuka satu sisi repatnya Nanti dikembalikan lagi kalau sudah dimasukkan kacanya Tinggal kita mengikuti repat yang pertama Jadi biar betul-betul presisi Kalau sudah pas lalu di repat lagi dan dipasangi handle pintu juga slot kuncinya Handlenya juga memakai aluminium Dan biar kaca es atau kaca burangnya biar tidak goyang Tepi-tepinya dipasangi sil karet kaca warna putih juga Ini sudah siap Lalu kita lanjut ke pemasangannya guys Terus ikuti welder di WA Channel Untuk pemasangannya pintu aluminium kaca ini Kita menggunakan baut beser tembok Tepi kanan dan tepi kiri pusen Dikasih 6 baut beser tembok Setelah semua sudah di beser dan di water pass Untuk pelurusan kusennya Lalu daun pintunya dipasang kita skru Agak panjang skru nya ya guys Ke kusennya yang di dalam ada kayunya tadi Lalu kita pasangi les pintu aluminium bagian luar menutupi baut besernya Dan kunci mata kucing bagian sudut atas Juga dipasang biar pintu bisa ditutup dari luar tidak terbuka Setelah itu sekoletnya kita buka semua Dan di silikon keliling yang berlubang biar nampak manis Oke guys sudah siap Terus ikuti welder di WA Channel dalam video berikutnya